Hai mocha ngobrol sih Cak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini kita kedatangan orang-orang spesial penguasa air di Surabaya pengendali air masalah air disini kita hadir dalam kesempatan mocha ngobrol sejak-jak Kedam Suria Sembada Surabaya Pak Arif Bismillahirrahmanirrahim selamat siang Pak siang Pak Hakim apa kabar gimana Pak Hakim Alhamdulillah jadi mengendali air bukan mengendali api, bukan penguasa, penguasa, pengendali, pelayan lah pelayan tempatnya BDIM itu pelayan kebutuhan air warga kota Surabaya jadi memang selama ini orang yang dulu menyebut BDIM itu kan tapi tempatnya kita adalah melayani kebutuhan dasar kalau kita menjual itu selalu berbicara bisnis tapi kalau kita melayani minimal yang terjadikan kepada warga masyarakat itu adalah kebutuhan dasar air 10 meter tepik kemudian selanjutnya kalau masyarakat pemakaiannya sudah di atas 10 sampai 20 menjual barulah kita yang namanya menjual berbicara melayani, apakah APK yang bisa belajar untuk semua melayani sudah teralih, teralih Alhamdulillah sebetulnya kalau sekarang per 2021 kita sudah melayani 99,1% ya kemudian di tahun 2022 sampai akhir tahun kita prediksi kita sudah bisa mencapai 99, hampir 100% kurang sebetulnya kurang 6,2% ada target juga? sebetulnya kalau ada target ya dari kontrak kinerja dengan Pak Wali dengan Pak Wali di 2023 ada 100% kita yang melayani dan kita sudah mengarah ke sana sebab memang kan ada beberapa kendala di kota Surabaya yang menurut artinya ada yang tidak berkat di Surabaya dan tidak berkat di Surabaya yang tidak mau nama tetap kita layani jadi kita jadi terobosannya supaya bagaimana mereka pun tetap bisa menikmati pelayan air terkait dengan itu permasalahan BIPA sebetulnya BIPA apakah BIPA yang ke atasan sudah sangat nah ya? iya Pak Emang memang kalau kita bicara BIPA BIPA itu untuk bisa memproduksi ini menyalurkan air jadi kita kan dari air sungai diolah jadi bersih, setelah bersih di gerimu pelanggan gerimu pelanggan ini kita butuh BIPA atau kita sudah punya BIPA sekarang 60 km di seluruh wilayah Surabaya dan usianya itu ada yang sudah menulai zaman-zaman Belanda itu sudah masih ada ya masih beroperasi iya nah ini tentu ke depan kalau kita bicara 25 tahun lagi 50 tahun lagi 100 tahun lagi ini BIPA BIPA yang sudah usia di atas 50 tahun segera harus segera kita lakukan rehabilitasi permaja permaja untuk BIPA BIPA yang lama Pak BIPA di jalan ke Belanda kurang lebih yang kita tidak tahu apa zaman-zaman Belanda kalau zaman-zaman persis kita tidak bisa prediksi karena itu biasanya dijadikan kejadian di sendir jadi tiba-tiba seperti di kemarin di batang unsurman di percara Bokal Pet tau-tau ditubuhkan BIPA tahun 1902 karena zaman dulu ya dokumentasi BIPA perbipaan ya software-nya begitu tidak terdokumentasi dengan baik sehingga tidak ketemu kalau BIPA-BIPA yang masih usia buatan 1985 30-50 tahun mungkin masih bisa nah itu recananya gimana Pak? apa BIPA-BIPA itu nanti di angkat atau mungkin di oh kalau iya nanti di angkat nah untuk permajaan itu sudah kita angkat terus kita biarkan aja sih cuma di berarti kita bangun jalur baru ke lalu-lalu-lalu baru makanya kita punya target itu setiap tahun bisa mengganti 150 km karena kalau kita punya 6 kg kita ganti 150 km usianya sudah berarti apa namanya berapa? 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 kalau Pak Wali kan lagi ginjar-ginjar pinjarnya melakukan penanganan dan mengantisipasi jadi banyak pengerjaan korok-korok langsung itu juga betul mengenai PIPA-BIPA-BIPA itu sangat lambat penanganannya jadi PIPA-BIPA-BIPA-BIPA kalau PIPA ini ya kalau sorry PIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA ini memang kita juga punya PIPA yang itu nanti akan diprediksi tersinggungan dengan grenase jadi itu sudah ada oke, kantisipasi langkah ini berarti apa? apakah kita geser dulu apakah kita nunggu step by step nah ini ya terlalu biasanya bodu itu kena jebret sambung di situ kan? jalan lagi kena lagi riset kemudian ada PIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-BIPA-B Tapi begitu di tengah jalan, ternyata tipahnya itu mungkin beberapa sikit, karena ini menggunakan labret, tidak bisa presisi kalau pakai manusia, pelan-pelan, mewah-pelan sih, kata ya di brand, taruh ya Pak. Meskinya seperti apa Pak, biar nanti kalau ada kejadian seperti itu, apa masyarakat yang harus beraktif, atau mungkin kontraktornya harus gimana? Kalau bagaimana ya agak susah, karena ideanya memang kita punya namanya saluran unitasi, sehingga perencanaan ke depan itu semua, Kalau fasilitas-fasilitas, apalagi air, kabel, listrik, kabel-kabel, kom, kemudian listrik kabel-kabel tadi ya, termasuk gas ya, itu sudah terdedaktif, hingga kalau pekerjaan-pekerjaan itu sudah tidak terganggu. Nah pada posisi sekarang memang angkat rumah agak sulit ya, walaupun kita koordinasikan, ya kita berusaha dalam setiap pekerjaan, pekerjaan, ya kita hati-hati-hati. Tapi faktanya juga memang masih terjadi, kalau posisi ini sudah dilakukan. Satu lagi Pak, terkait yang lagi dibergincangkan di masyarakat, terkait harga runjaan dari BDAM yang mau menaikkan. Tuh, ini sejauh mana persiapan-persiapan yang telah disusun oleh BDAM. Jadi kalau tarik ini sebetulnya kita pakai ngomong juga bisa, maksudnya tidak pakai pemberitahuan. Karena sudah ada payung hukumnya, ya, di Nasyodil, apa-apa, pusat, kemudian dari 2021-2020. Kemudian diturunkan ke SKGUB, ya, 197-21-21 kemarin, kemudian Desember. Artinya setiap kota di Surabit Coyor, itu sudah ditetapkan tarif terendahnya berapa. Tarif tertingginya berapa, tarif rata-rendahnya berapa. Sebetulnya tinggal dieksekusi saja. Karena di laporan pendakir itu harus dieksekusi pada tahun 2020. Tetapi kami mengambil ini si aktif untuk melakukan kasihan. Kenapa sih kok tarif BDAM ini harus naik? Karena orang kalau bilang, loh BDAM kan selama ini pelayanannya terlambat gulis. Jadi kok sudah mau tarif? BDAM selama ini sudah bisa beroperasi dan labah, kenapa harus tarif naik-naik? Nah, yang perlu kami sampaikan, kami itu punya pipa kan 6.000 kilo. Itu yang usianya juga sebagian besar sudah usul dan melewati hubungan teknis. Pada saat ini bersamaan, kami diproduksi itu mengirim air ke jaringan itu dalam kecepatan penuh ditilannya. Ya tekanan penuh, volume penuh. Sehingga bisa dibayangkan, tadinya Diva itu berapa tahun ini sempat tadi sekosong. Begitu kena tekanan yang namanya kotoran-kotoran yang sudah menumpuk puluhan tahun yang lalu. Memang dilakukan proses produksinya walaupun air kecil, tapi kan ini sudah akumulasi 10 tahun. Ini menjadi kerak. Kerak-kerak ini akan lumayan. Apalagi BDAM masih selanjutnya, jadi akan terlambat gulis. Sudah berapa tahun, Pak? Belum naik ya? Sudah 15 tahun, Pak. Berarti berapa, Pak? Wah, seumpus, panas. Boleh, tarik memang ini. Itu apa sudah disampaikan ke awal itu? Oh sudah. Jadi karena sesuai dengan amalan dari permintaan kita itu, Pak itu sudah naikkan diri selama tahun 2022 ini. Itu dibunyikan begitu. Tapi kita kan dari awal-awal kita harus melakukan kajian tarik. Kemudian juga akademisi. Kemudian dari akademisi, mulai nyampekan ini bisa, bisa apa, bisa minta, bisa kami beli nanti. Wajiannya. Itu kalau kajian tarik itu berlaku untuk semua apa ya? Semua level ya? Semua. Semua. Tapi kemarin kita usulkan, berdasarkan demonstrasi dengan Pak Wadi, bahwa itu ya kelompok menengah, eh sorry, kelompok LPR, sosial umum, kemudian rumah sejarah sangat sederhana, gitu ya, yang 10-30 meter persegi. Kita usulkan di kelompok tarik yang pertama itu, kalau sampai 10GB kita nul, kita meningkat. Di kelompok 2-nya, besar-besar 10GB, ya kelompok 3 itu baru ke, pada dasar ke-10GB. Maksudnya tetap pakai subsidi ya? Betap. Di kelompok 1 maka kita subsidi meningkat, tetapi di kelompok 3 tentunya, seberumah-rumah menengah itu sebetulnya masih dapat subsidi. Makanya nanti dengan kajian baru ini, subsidi akan berkurang. Karena Pak, selama ini kelompok menengah itu mengurang air, yang baru bisa, apa, tidak disubsidi, ketika volume air di atas ke-10 meter kipik. Dan kalau sekarang dengan volume air itu, maksudnya ada volume meter kipik. Ya, ronti di luar, ronti di luar, siram-siram tebun, sempat, gitu kan. Nah, baru, mereka, apa namanya, mereka gak dapat suci karena pemakaiannya kecil. Kalau pemakaiannya besar, maka akan, karena kan kalau mau menang ke atas itu begini kan, dari dua-dua ronti dari kipik. Akan dapat untung itu kalau di luar kan. Yang besar. Terkait dengan adanya rencanek jenaikan parit ini, apa sih pelayanan pelayanan lainnya perlu ditinggalkan, misalnya kan juga ada yang namanya keranjak air minum waktu, itu gimana kelanjutan? Kalau pelayan siap minum itu sebetulnya bukan ke arah pelayanan, lebih ke arah mengubah kebiasaan juga bahwa air pdm ini sebenarnya bisa dibenum, tapi karena kerja pro pun dijadikan pas sehingga harusnya air kan hidup produksi bisa dibersih, sampai di rumah kokor, karena kelari siap minum kelari siap minum, kita olah lagi sehingga air bisa dibenum Sampai sekarang gimana? Masih banyak, sekolah-sekolah itu bukan sekolah saja Kalau itu waktu itu mulai berkurang, kita kurangin juga sebetulnya Karena tujuannya nggak tercapai, sebetulnya kita harus minum, malah dipakai cuci tangan kita harus pakai jirak, cuci sepatu, ada beberapa, kita dapat rekaman jujur-jur yang melakukan pengamatan, karena habitnya kita belum bisa, belum bisa minum langsung dari kemal Kalau menuju ke arah sana secara total bisa dibenum? Nah pertanyaannya itu memang, apa-apa jawabannya kan masih ternyata Karena kembali lagi, sehebat sekali apapun air itu, karena kalau mengolah air, kalau lagi mengolah air itu kan bisa mengolah-mengolah air Ya kayak apa aja rupanya, asing pun bisa, itu bisa ditawar gitu kan Tapi sepanjang dari pengolahan ke rumah warga ini, pipanya itu masih biba-biba tua Ya pipa itu memang sudah uncur, yang sudah banyak keraknya, banyak karaknya, nah itu kalau nggak digansikan dia berumah Makanya kita salah satu, untuk menaikan tarik, kita malah untuk unjuk keadilan, antara yang sudah sejati sejarahnya bisa benar-benar masuk akal gitu, kemudian juga ketujuan dari tahap mineral untuk biaya masa depan Artinya kita investasi pipa 50 tahun ke depan dengan harga sekarang gitu Terakhir Pak, kemarin saya baca-baca, BDM kan bagi sesama dengan BDM Nah itu, data-data kayak apa Pak? Pas sudah ada data-data yang sudah di retas atau sepertinya apa? Secara itu belum, kita belum, tapi kan kita juga mengambil pasi, selama terakhir kasus yang terlepasan akhir hari ini ya Nah ini kemarin juga berdapat arahan dari BSSN dan sebagainya Ada, bisa samalah dengan BSSN dan pelanggan Karena kami sekarang ini semua database pelanggan kami sudah di dalam sebuah program di sini Kita kolas di database itu Akhirnya, untuk transaksi online gimana Pak? Ada kendala, kemarin katanya ada sempat ada masalah Doppel-doppel Pak Oh ya, memang kalau sebetulnya bukan double Jadi kalau membayar tagihan lewat bank Ya itu masih muncul seolah-olah gendanya lebih besar daripada pemakaiannya Padahal, jika orang menunggak, ya kemudian dia akan diberi waktu 3 bulan 3 bulan untuk segera mengesekan wajibannya Dalam waktu 3 bulan, dia lupa, ya akan ditanyakan Nah, munculnya tagihan di bulan ke-3 atau awal bulan ke-4 misalnya Itu adalah total tagihan selama 3 bulan plus gendanya Ya, bukaannya itu kan plus gendanya Nah, ketika kemudian mau membuka sambungan baru Dekat itu, untuk membuka itu ada biaya Nah, kemudian ada dokter BPNK Jadi sebetulnya kelihatan mahal itu Bukan lebih mahal daripada airnya Gendanya, tapi kan diakumulasi Makanya kita minta ke belakang perpangan untuk membuka formatnya Supaya itu bisa terjadi Ini mungkin banyak masyarakat yang ingin tahu Cara bijak ingin Ini sebetulnya Masyarakat itu Ini tantangan kita yang biaya Karena BPNK ini sebagai BPNK ini Surabaya, kota Surabaya Kota Surabaya ini sebagai kota terbesar Nombor 2 di Indonesia Kalau standar KDP Pulintang Dengan 1 juta penduduk Ya, mestinya ideanya itu adalah Menggunakan air 150 liter Kalau perbulan itu kurang lebih sekitar 20 bulan Jadi, waktanya memang di Surabaya ini Pemakannya itu jauh diatas itu Makan hampir 30 meter per jam Atau hampir 200 liter Lebih dari 200 liter per hari Sehingga kalau masyarakat tidak hijab ini Sebetulnya juga Apa ya Air-air ini kan Sebetulnya Sesuatu yang sudah diproses Sesuatu ada harganya Ketersediaannya di alam juga terbatas Kalau kita tidak edukasi Anak-anak untuk mengimak air Supaya kan nanti Tidak tahu anak kita yang apa Untuk Infal Pak Katanya tidak ada wajananya Yang perlu menanti kalau Maksudnya sebabnya harus Maksudnya Maksudnya Di dalam perunda kami itu Kami kan proses itu Menuju dari BDR menjadi perunda Sudah kita masukkan sebetulnya Bisnis R2 di 2 Bisnis apa Timpah Kunang alibat berintegrasi Tapi kembali lagi Ini biaya besar Jadi kita akan terbuat Belikasi yang sama dulu Yang bisa kita ekskusi Contohnya Seperti dengan Dua penyedotan Lumpur pinjai Itu Itu Tapi kalau model ya Semua Semua rumah Yang masuk Itu air bersihnya Yang 100% Yang masuk Yang keluar 80% Ini harus di rumah Tapi itu Apa lagi Rumah-rumahnya Dan berapa ini Saya lihat kok belum ya Seperti Rumah yang Ya Eklusif di barat Kalau seperti Kita Tidak ada Rata-rata rumah Sudah semua ya Mestinya ya Itu Untuk Apa Di luar itu Untuk Edukasi Program Untuk Kemudian Ya Kita punya Ada 2 program Sekarang ini Namanya S3 Mengajar Satria S3 Mengajar Jadi kita Terjunkan Program Manager Manager Senior Manager Senior Mengajar di Ruang-ruang kelas SD, SMP Bahkan SMA Bersama dengan Komisi Baik Pemotor maupun Calatimur Kemudian juga Apa lah Apa ya S3 Mengajar Pengusian Ya ada beberapa Kunjungan juga Nah ini Kita harapkan kan tadi Ini Tadi itu Apa namanya Bisa mulai Lebih Kita belum lihat Tapi Mudah-mudahan Ini akan menjadi Satu Kalian tidak Pembelajaran untuk Anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak. Masih 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 Kalau dari sekolah-sekolah Mampir ke sana dulu Biasanya Saya pikir Cukup Ya Aku yang sangat beragak Terima kasih Pak Girut Jangan berkembang podcast dengan kami Di Ngocak 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 Terima kasih.